Sampai datang di Youtube channel The Official Oto Satu lagi merek mobil asal Cina Datang dan meramaikan industri otomotif Indonesia Dia adalah Maxxis Di bawah naungan Indomobil Group Membawa mobil MPV Premium Maxxis Miva 9 Ini jadi salah satu portofolio MPV Premium pertama Yang mengusung teknologi full listrik Atau battery electric vehicle Seperti yang mobilnya Kita akan kupas bareng-bareng Kalau ngomongin kompetitor atau rival terdekatnya Mungkin di Indonesia dia bisa bersaing dengan Toyota Alphard Dan juga mungkin juga dengan Lexus LM Karena memang harga yang dipasang oleh Indomobil Group Sebagai ATPM dan distributornya Dia dijual di harga Rp 1.425.000.000 Dengan status under route Jakarta Anda sudah bisa mendapatkan sebuah MPV Premium Dengan teknologi listrik Sekarang kita akan langsung bahas penawaran desain Baik dari bagian depan, samping dan juga belakang Si Maxxis Miva 9 Let's go Sekilas dari bagian depan Memang desain ataupun penawaran visual yang ditawarkan dari Miva 9 Cukup berani Dimana memang desain seperti ini cukup umum lah Di negara asalnya Di Cina dia punya desain yang barley Banyak tekan garis tegas Terutama di bagian bonetnya Di atas Lalu di bagian sini Tertulis Maxxis Cukup besar Dan untuk penerangan Positioning lampnya Sudah dilengkapi dengan lampu Daitem running light Baik di sisi kiri dan sebelah kanannya Dan di tengah ini ada Seperti aksen garis-garis ya Tentu karena memang mobilistik Tidak butuh radiator Kisih-kisihnya tampil clean Tapi di bawah bumper Ada kisih-kisih untuk Mendinginkan beberapa komponen Nah di bagian bumper bawah sini Desainnya lancip-lancip Teman-teman bisa lihat Dan dia dihasilkan dengan Panel ataupun aksen chrome ya Yang cukup berani dari bagian samping Sebelah kiri Memanjang ke bagian kanannya Untuk satu penerangan sudah dilengkapi dengan Full LED Dimana proyektor Di bagian Sisi kiri dan sisi kanannya Memang desain Dari Maxxis Mi 1 9 Mencirikan sebuah Produk MPV yang premium Sesuai dengan Target pasar yang ingin dituju oleh Indomobil Di pasar Indonesia Kita akan lihat bagian sampingnya Yuk Kita ke samping Kesan pertama yang ditawarkan dari Maxxis Mi 1 9 Adalah kesan yang cukup panjang Karena memang dimensinya dia punya Di 5.270 mm Bisa lihat emang teman-teman Galis tegasnya memang cukup konsisten ya Dari bagian depan Pilar A Pilar tengah Sampai ke pilar belakang Ini memang Tarikannya cukup barley Di bawahnya ada Side body molding Dan ada siluet nih Di bagian bawah sini Termasuk di bagian fendernya Untuk Velgnya dia sudah Pakai ring 19 2.3 per 5.5 Rata depan-belakang Desainnya memang mencirikan Sebuah mobil EV ya Jadi memang Futuristik lah Di bagian depan dan belakangnya Untuk ke belakang Tampilan Maxxis Mi 1 9 Dan juga tetap mempertahankan Desain yang cukup berani Dimana tarikan garisnya Tegas Tebal Khas sebuah mobil yang memang Lumrah di negara Cina Di belakang dia punya stop lamp Yang cukup atraktif Desainnya Dimana sudah pakai Full LED Dia punya desain yang Cukup berani disini Lalu juga memanjang Horizontal Ke bagian sisi tengah Lalu mengalir ke bagian belakang Sampai terlihat Di bagian sampingnya Di belakang anda akan menemukan Tulisan Maxxis Besar Di bagian tengah Lalu juga dengan bidang untuk penempatan tata TNKB disini Ada juga emblem Miva 9 Dan juga Saig motor Karena Maxxis sendiri adalah produk yang masuk dalam grupnya Saig motor Untuk mempertegas Kesan MPV yang Cukup sporty Ada penambahan spoiler di belakang sini Yang sudah ada spoiler Brake Lampnya disini ya Dia sudah dilengkapi dengan whipper Ada fog lampnya juga Dengan bumper yang Cukup terintegrasi dengan desain belakangnya yang sporty ini Karena memang mobil listrik Tidak ada Penempatan komponen kenal pot Turun ke bawah sedikit Dia memang Konsisten Mempertahankan desain yang Barley Kekar Dimana memang tarikan garis tajamnya Memang mendominasi Disini ada reflector lamp Yang dipadu Dipermanis Dengan list chrome Memanjang Horizontal Sampai ke bagian belakangnya Nah Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan electric power back door Kita cukup tekan disini Dia akan membuka Dan ketika Untuk alasan safety Ketika kita nutup Dan ada objek disini Dia akan menahan Dan memang gak langsung otomatis ke atas ya Tapi ini cukup membantu lah Untuk memberikan Faktor Keamanan Nah untuk akomodasi angkut barang Di bagian belakang Terlihat disini memang Ruang spasenya gak terlalu besar gitu ya Jadi ketika kita tarik Bangku yang baris ketiga Dia Menyisakan ruang seperti ini Tapi ketika Cuman membawa penumpang di bagian tengah Lalu juga di depan Termasuk pengemudi Ketika ditutup Kita bisa naruh barang lah ya Walaupun memang gak latar rantai Disini ada space Untuk naruh beberapa barang yang Dimensinya gak terlalu besar Ada lampu Penerangan untuk malam hari Dan juga ada power socket 12 volt Salah satu ciri MPV besar Adalah bagian ruang tengah ini Yang punya dimensi cukup besar Karena jadi salah satu selling point Yang ditawarkan MPV premium adalah Kenyamanan Kelegaan Duduk sebagai penumpang Belakang Tepatnya di bagian Pilar B atau di tengahnya Kita akan lihat ya Pintu gas era sudah auto door Jadi kita tinggal buka gini Dia akan membuka secara otomatis Kita akan lihat bagian dalamnya Seperti yang gue bilang Pilar B jadi salah satu space Yang paling menarik Dan juga jadi salah satu selling point Ditawarkan oleh Maxus Lewat produknya Mi 5.9 Karena di tengah ini Ini jadi ruang utama Yang menawarkan kesan paling nyaman Karena sudah dilihat Bisa lihat Ini sudah captain seat Dengan lumbar support Lalu juga ada layar Di bagian sini Ini bisa mengatur berbagai fungsi Fitur Dan teknologi yang ditanam Di kedua captain seat Dari Mi 5.9 ini Kursi captain seat Di Mi 5.9 sudah dilengkapi Dengan fitur pemanas Lalu juga ada ventilasinya Ada 8 mode pemijatan Ada leg rest Serta foot rest Yang bisa diatur jaraknya Termasuk juga dengan Lumbar support ini Ketika Anda duduk Dalam keadaan mobil menyala Dia akan menyesuaikan Dengan settingan awal Jadi dia akan otomatis Mengikuti dengan settingan Yang sudah kita tentukan Dan memang Luang legroom cukup besar Termasuk dengan headroom Dan di sini ada Pilar untuk ambient light Dan ada panoramic santuf Yang cukup besar Dimana dia punya Lebar 1,2 meter Persegi nih Di sini Termasuk di bagian depannya Dan untuk mengatur Kontrol AC Lalu juga kontrol lainnya Kita bisa mengatur Di bagian sini nih Ada panel Ataupun tombol Untuk mengatur berbagai fungsi Di bagian pilar Tengah sini Jadi memang kesan pertama Ketika duduk di Bangku Tengah Sebagai penumpang Adalah rasa Nyaman Mewah Premium Kita bisa atur Sesuai dengan Prevensi kita Ketika duduk Sebagai penumpang Di bagian belakang Ini adalah penampakan Atau layout Ketika duduk Sebagai Pengemudi ya Visibilitas ke depan Cukup baik Jadi gak terlalu rendah Gak terlalu tinggi Dan sudah dibekali Dengan komponen soft touch Sebagai dashboard Di door trim Bahkan sampai ke door trim Paling belakang pun Sudah dibekali dengan Komponen soft touch Di sini dipelanis Dengan stitching warna putih Dan aksen soft touch Seperti karbon gitu ya Di bagian sini Di tengah Sudah ada armrest Yang cukup besar Ada berbagai macam konsol Ada dua konsol Untuk penempatan Botol mineral Lalu juga ada Wireless charging di sini Di sini juga ada penempatan lagi Konsol Di tengah Termasuk di dalam Armrestnya Dia punya Ruang yang cukup besar Ini bisa naruh barang Cukup banyak Di bagian tengah sini Dan menariknya Untuk menambah kesan Mewah premium Dari sebuah Maxxis Mi 1 9 Pengaturan jok Baik supir Dan penumpang Di bagian sisi Kiri depan sini Sudah full elektrik ya Tapi memang sayang Untuk setirnya Dia masih Konvensional Tapi sudah bisa Tilt dan teleskopik Di setirnya Anda akan menemukan Berbagai macam Tombol ya Seperti untuk Infotainment Dan juga Beberapa fungsi lain Di sebelah kiri dan sebelah kanan Untuk tuas transmisinya Ada di sebelah kanan Jadi model-modelnya Mirip seperti Mercedes-Benz Kalau Anda ingat Jadi kita Untuk menaikkan Ke atas Dia akan mundur Tengah untuk netral Ke bawah Untuk drive Ataupun Jangan sebentar Di sebelah kiri Ada pengaturan lampu Dia sudah auto-lamp Nah ini adalah Tampilan Panel Infotainment Jadi Menampilkan 3D gambar Mi Panen Di sini Dengan berbagai fungsi Baik pengaturan AC Infotainment lainnya Kita bisa atur Secara mudah Di bagian sini Sementara yang Tengah Gue bilang tadi Ini adalah Untuk panel meter Ketika sebagai pengunding Untuk menunjukkan Berbagai informasi Kayak speedometer Lalu juga Mungkin indikator baterai Di bagian dashboard Bawah sini Ini ada Pengaturan tombol Yang kapasitif Jadi tidak perlu Ditekan kencang Cukup sentuh Kita bisa atur Untuk pengaturan AC Dan di ruang Mobil MPV Listrik ini Dia punya Ruang akomodasi Yang terbilang Cukup banyak Karena selain ada Di bagian konsol Tengah sini Di door trim Juga tersedia Berbagai penyimpanan Untuk barang-barang Nah sementara Untuk fitur Keselamatannya Sudah dilengkapi Dengan teknologi Ada seberupa Adaptive Cruise Control Lalu juga ada Line Keeping Assist Traffic Jam Assist Ada juga Line Departure Warning Sampai dengan Blind Spot Monitoring Termasuk fitur Keamanan standar lainnya Seperti airbag Selalu juga Traction Control Sudah tersemat Di Maxis Miva 9 ini Nah untuk spesifikasinya Dia dibekali Dengan baterai T-Mion Berkapasitas 90 kWh Yang mana Klaimnya bisa menempuh Jarak sampai 520 km Dengan kondisi Baterai penuh Ini berdasarkan Pengetesan internal mereka Dengan metode WMTC Rancang motor listriknya Dia pakai Permanen magnet Sinkronus Dengan tenaga puncak Ataupun Tenaga maksimalnya Di 245 HP Dan torsinya 350 Nm Sementara untuk Metode pengisiannya Dia ada Dua model Pertama ada yang AC dan DC model Pertama yang Pengaturan Quick Charge Atau DC Charge Dengan 120 kWh Dari posisi 30% Hingga 80% Bisa tuntas Dalam waktu 30 menit aja Sementara untuk Baterai pengisian normal 11 kWh Dari 5% Sampai 100% Disa tuntas Dalam waktu 8,5 jam Nah untuk Memberikan rasa Kenyamanan Ataupun keamanan Baterai sudah Bersandar IP67 Lalu juga Sudah dibekali Dengan teknologi CURSE Atau Kinetic Energy Recovery Untuk menyimpan Daya terbuang Sebagai regeneratif Untuk menyimpan lagi Ke motor Listrik Ataupun baterainya Sebagai daya tambahan Ke baterainya itu Nah itulah First Investing kami Bersama MPV Premium terbaru Yang jadi satu-satunya Mengemas teknologi Listrik murni Ataupun baterai elektrik Vehicle Nah buat teman-teman Yang penasaran Dengan spesifikasi Fitur dan teknologinya Bisa main-main Dan baca di USA kami Di auto.com Carvaganza.com Dan Zikwills.co.id Sampai jumpa Di video berikutnya Dengan mobil Ataupun motor Yang menarik Dan meluncur Di lantai Gias 2023 Gue bagai cabut Dadah Tidak ceremonies Tidak 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 Sampai jumpa selamat menikmati